Intro Salam sukses, Seseorang Indonesia di mana-mana berada Kali ini saya akan sharing satu topik penting ya Untuk life and business tips kita Yaitu gadget, bahaya gadget Informasi penting, sangat penting Teknologi penting, sangat penting Untuk pertumbuhan bisnis, kehidupan Yang sangat membantu kita Tapi menurut saya, dalam proses perjalanan menuju sukses Kekuatan fokus sangat diperlukan Dan gadget Ini bisa menjadi peluang Sekaligus bisa menjadi masalah Peluangnya adalah Anda terkoneksi secara cepat Anda bisa kontrol bisnis, kontrol informasi secara cepat Tapi kelemahannya adalah Fokus Anda bisa teralihkan juga dengan kondisi yang begitu cepat Jadi tips dari saya adalah Gadget harus dipimpin Jangan sampai Anda yang dipimpin oleh gadget So Anda harus memimpin gadget Anda Kapan dia harus mati, kapan harus digunakan, kapan memang harus diistirahatkan Kalau Anda tegas dalam hal ini Maka kekuatan fokus Anda akan semakin baik Jaga gadget Anda Usahakan Anda yang memimpinnya Jangan terjebak oleh sosial media Perkembangan-perkembangan teknologi yang Yang mengganggu fokus Anda Tapi kalau misalnya itu penting untuk bisnis Anda Penting untuk hidup Anda Anda boleh gunakan Jadi manajemen diri dalam hal gadget Sangat penting hari ini Karena dunia informasi per detik bergeraknya begitu cepat Thank you, saran saya adalah Anda harus bisa mengatakan tidak Kepada informasi yang hari ini mungkin belum ada butuh Kemudian Anda bisa menegaskan diri Untuk mengatur jadwal Contoh, ke saya ketika malam hari Saya fokus mematikan handphone Tidak boleh ada transaksi gitu ya Kalaupun ada nomor-nomor penting Itu adalah nomor-nomor kerabat Atau orang kuat terdekat Atau orang-orang terdekat kita Sehingga bisa terkontrol dengan baik Tapi untuk bisnis Biasanya saya off Abisok setelah di jam-jam tertentu Saya sudah mulai hidupkan lagi Kontrol gincang Anda Supaya hidup Anda jawab diberapa Sesuatu yang terkontrol dengan baik Mudah diatur dan diukur Thank you Terima kasih Anda boleh henti Semua sebenarnya saya di seluruh Indonesia Anda boleh klik link website di bawah ini Saya Syafi Medi Salam Kisah saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!